Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa salam sejahtera buat teman-teman dimana saja berada pada hari ini saya ingin coba membandingkan ya membandingkan tanah media yang terdiri dari tanah plus pupuk organik kemudian ini adalah pupuk kompos ya dan ini adalah tanah tanah murni tanah hitam tanah gembur tanah topsoil istilahnya tanah lapisan pertama itu ya nah jadi masing-masing ini masing-masing bahan ini akan saya campur satu berbanding satu untuk saya gunakan sebagai tanah media saya akan uji ya satu gelas tanah ya akan saya uji dengan satu gelas pupuk organik dimana pupuk organik ini bahan bakunya adalah kotoran hewan dari sapi kemudian diaduk bersama dengan abu janjangan sawit nggak ada yang lain itu pupuk organik mereka ya ini akan saya aduk disini ya diaduk rata begini ya teman-teman kemudian ini saya pinggirkan ya karena lokasinya sempit ini saya pinggirkan kemudian saya akan ambil lagi satu bagian tanah ya kemudian akan saya aduk lagi dengan satu bagian kompos starter dimana pupuk kompos ini berbahan dasar dari kotoran hewan kokopit dan bahan-bahan organik lainnya yang bisa melapuk dan bisa mengurai contohnya batang pisang kemudian engceng gondok kemudian rumputan sesampahan sampah dapur sayur segala macam masuk yang sudah kita proses melalui fermentasi sedangkan pupuk organik ini ya pupuk organik tadi itu hanya terdiri dari kotoran dengan hewan ditambah kapur ditambah em4 ataupun mall kemudian diaduk dengan abu-abu janjangan sawit sementara dalam waktu satu minggu atau 45 hari sudah bisa digunakan sudah bisa di packing kalau kita melalui proses fermentasi sampai tiga kali proses fermentasi pembolak-balikan sehingga berbisa sampai tiga bulan baru bisa kita jual ya baru kita bisa gunakan begitulah proses pembuatan kompos kita ya ini adalah media tanam yang terdiri dari tanah dan pupuk organik satu berbanding satu sedangkan ini adalah tanah dan pupuk kompos satu berbanding satu kemudian saya akan menguji ya menguji ke tekstur ya menguji tekstur keremahan kegemburan dan airasi ya tanah ini setelah di aduk mengapa saya membandingkan ini karena saya bergelut di di tabu lampot ya karena saya ingin tabu lampot itu adalah tanaman buah dalam pot dimana medianya itu tidak boleh becek tidak boleh nyumbat tidak boleh terlalu apapun enggak boleh ya terlalu kering pun enggak boleh disini kita sudah punya dua media tanam yang akan kita uji disini adalah kegemburannya kemudian airasi tanahnya kemudian sirkulasi oksigennya udaranya juga akan kita uji disini ya jadi masing-masing botol ini akan saya lubangi ya masing-masing saya lubangi satu ya kemudian dua tiga empat lima masing-masing botol saya lubangi isi dengan tanah media nah begini teman-teman ya saya isi dengan tanah media nah seperti ini ini perlakuan tanah dan pupuk organik sedangkan yang botol ini ini adalah media perlakuan dan tanah dan pupuk kompos ya sama-sama kita padat ya oke sama nah ini akan kita taruh disini supaya tidak tertukar oke sekarang saya akan memasukkan ya air dengan jumlah yang sama saya akan masukkan secara bersama-sama ya disini kita akan melihat mana yang lebih dulu tiris ya nah ini ya ini belum ada yang tiris ya belum ada yang tiris boleh kita dekatkan lagi kameranya sekarang dapat kita lihat teman-teman ya botol yang tanah media yang berdasarkan pupuk kompos itu airnya sudah tidak ada lagi yang menetes bahkan sudah habis sudah kering ya sedangkan tanah media yang terdiri dari tanah dan pupuk organik kayaknya airnya masih menggenang ini ya nah ini airnya masih menggenang ya sangat menggenang kemudian disini sudah garing sudah kering ya sudah kering dan airnya sudah turun ke bawah tinggal hanya ada kelembapan disini ya teman-teman ya sedangkan di pupuk sedangkan pada tanah media yang dari pupuk organik itu kayaknya turunnya sesangatlah lambat ya sudah berapa menit masih menggenang ya perbandingannya pun masih jauh ya masih jauh tuh perbandingannya nah ini baru hari pertama baru pertama kali menyiram ya teman-teman ya jadi bayangkan teman-teman kalau seandainya tanah media ini pupuk organik ini kita gunakan untuk tabu lampot makanya saya tidak merekom pupuk organik ini digunakan untuk diaduk untuk dijadikan media tanam tabu lampot ya karena kita bisa melihat sendiri bahwa abu janjangan sawit itu atau abu bakaran itu akan menutupi pori-pori tanah sehingga sirkulasi udara ataupun aerasi tanah itu terjadi kepadatan nah untuk membuktikannya lagi sekali lagi saya akan kembalikan ini ya ke dalam gelas ini juga saya kembalikan ke dalam gelas ya kemudian kita ulang sekali lagi pemberiannya seperti ini seperti ini ya nah ini kita isi penuh ya kita isi penuh nah ini penuh ya penuh kemudian ini kita isi penuh kembali iya nah ini kita isi penuh kembali kita akan melihat perbedaan kecepatan ya nah itu kalau yang dari kompos tanah media plus kompos itu ngocornya kencang artinya sirkulasi air dan udara itu lancar artinya tekstur tanah kita itu bagus ya sedangkan tanah kalau kita gunakan pupuk organik ya yang namanya pupuk organik apalagi yang terdiri dari kotoran sapi kemudian kencing sapi urin sapi ditambah lagi dengan abu janjangan atau abu bakaran ya ya seperti inilah jadi tidak cocok menurut saya untuk digunakan sebagai media tanam untuk pencampur media tanam tabu lam untuk tanaman tabu lampot pasti akan terjadi penyumbatan di dalam pot ataupun kepadatan akar di dalam pot itu akan terjadi lebih cepat ataupun tidak tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh tanaman tabu lampot nah dalam hitungan detik air yang pada media tanam tanah plus kompos sudah tiris sudah turun sedangkan air yang berada di di dalam tanah media yang berdasarkan tanah dan pupuk organik masih menggenang ya dan menetes secara perlahan nah itulah dapat saya simpulkan bahwa tanah media untuk tabu lampot itu yang paling terbaik itu adalah menggunakan tanah dan kompos ya jadi kalau bisa pilihlah pupuk kompos yang bahan bakunya itu bukan dari serbuk bukan dari sekampadi tapi pilihlah kompos yang berbahan baku dari kokopit sehingga kokopit itu bisa menyerap dan menyimpan air lebih banyak dibandingkan seperti serbuk kayu ataupun sekampadi pelapukan sekampadi gitu ya nah jadi teman-teman kesimpulannya ini adalah tanah media yang terdiri dari satu berbanding satu tanah dan pupuk kompos kemudian ini adalah tanah satu berbanding satu dengan pupuk organik sementara pupuk komposnya sudah habis airnya sementara pada tanah media yang dari pupuk organik masih melakukan proses penirisan ya secara perlahan-lahan sementara ini masih menggenang ini sudah yang kedua kali apalagi yang ketiga kali pasti lebih lambat lagi apalagi kalau sampai berbulan-bulan kita gunakan seperti ini tabu lampor kita akan padat ya jadi ini gunanya saya menguji sampel tanah media ini tentang kegemburan dan aerasi tanah ya seperti apa yang bagus itu kita gunakan untuk tabu lampor jadi saya tetap menggunakan yang namanya tanah plus kompos itu yang terbaik untuk tabu lampor ya oke demikian mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa yang saya maksud pada hari ini bukanlah untuk menjatuhkan satu produk tapi pupuk organik yang seperti ini masih bisa digunakan untuk penanaman-penanaman yang lain ya tapi bukan untuk tabu lampor ya kalaupun untuk tabu lampor itu hanya untuk menambah-nambah saja itu pun tidak boleh terlalu sering kenapa karena apabila berbahan abu seperti ini dia akan mendem mentok dan padat ya tidak akan menciptakan ronggah tanah yang baik gitu ya sehingga aerasi tanahnya akan tertutup oke demikian mudah-mudahan teman-teman mengerti apa yang saya maksud demikian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati